Rencana pemerintah Kota Bakasar kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jelit Ketiga untuk memutus mata ranti penyebaran wabah COVID-19 dianggap tidak berpengaruh banyak. Kebijakan tersebut dianggap justru makin memperparah perekonomian Sulsel khususnya di sektor pariwisata. Untuk itu beberapa saat lalu kita sempat berbincang dengan Ketua Asita Sulsel, Bapak Didi Leonard Madaba yang menawarkan beberapa solusi serta harapan Asita Sulsel untuk kembali menggairahkan sektor pariwisata. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita lihat status pandemi virus COVID-19 belum berakhir. Terus bagaimana dilihat bisnis di sektor pariwisata Sulsel ini menjelang penerapan new normal yang memang bencar-bencarnya dilakukan oleh pemerintah. Baik, Pak Didi silahkan. Baik, terima kasih. Sektor yang paling terdampak saya bisa katakan ya, sektor paling terdampak yaitu sektor pariwisata, khususnya biro perjalanan wisata atau travel agent ini sangat merasakannya. Nah, satu yang perlu kita ketahui bahwa memang di masa-masa sekarang ini, baik dimulai dari masifnya pandemi itu, kemudian kita mengalami suatu masa yang betul-betul sama sekali tidak ada pergerakan. Kemudian kita menghadapi ke depan suatu momentum yang kita harus bisa sambut dengan istilah banyak pihak menyebutnya dengan new normal. Tetapi, yang menjadi kendala adalah wisatawan ingin bergerak dengan status normal tanpa new. Nah, itu. Saya langsung ambil contoh konkret. Pariwisata atau wisatawan itu agak susah bergerak dengan banyaknya regulasi terkait dengan penerbangan. Kita tidak usah dulu berbicara bagaimana akan masuknya wisatawan dari luar atau inbound travelers. Kita berbicara dulu bagaimana pergerakan wisatawan nusantara atau domestik. Tapi kalau kita mau berbicara dengan hal itu juga agak-agak susah karena pergerakan itu sangat ditentukan oleh dibukanya jalur penerbangan. Karena kita ini kan negara kepulauan. Untuk berbicara wisatawan domestik, kita adalah negara kepulauan yang harus tergantung dengan moda transportasi udara. Di mana wisatawan bergerak itu menggunakan pesawat udara walaupun hanya skala domestik sekali lagi. Saya belum mau berbicara bagaimana bergeraknya wisatawan dari luar masuk ke Indonesia ataupun sebaliknya. Orang Indonesia akan keluar. Ini domestik dulu lah kita bicara. Nah ini juga tetap membutuhkan moda transportasi yang lainnya transportasi udara. Tetapi dengan banyaknya regulasi terkait dengan surat-surat yang harus kita penuhi sebagai persyaratan orang terbang. Nah itu menjadi kendala. Jadi saya rasa memang pariwisata ini sekali lagi tidak bisa dibuka tanpa dibukanya atau dimudahkannya pergerakan itu melalui moda transportasi udara maupun darat. Nah kalau orang di Jawa, lintas Jawa itu kan bisa naik kendaraan. Saya tidak tahu antar provinsi, kabupaten, kota itu sudah membuka atau melonggarkan status PSBBB-nya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pergerakan ini atau wisatawan ini bisa menikmati suatu perjalanan tanpa diribetkan oleh... Nah ini kita harus pikirkan tentunya. Baik, Pak Dini kalau kita lihat memang untuk skala domestik. Nah bagi para ketahuan yang ingin atau sudah lama dirumahkan, misalnya sudah dirumah saja setelah PSBB 1 jilid 1. Betul. Contohnya sekarang sudah dibuka atau ada kelogaran. Namun kalau kita lihat sosial ini penyebaran COVID-19 semakin meningkat saja. Jadi tidak beruntung kemungkinan jilid ketiga PSBBB akan diterapkan kembali. Nah bagaimana untuk sektor perekonomian yang ada? Kira-kira untuk di sektor pariwisata, untuk skala domestik saja ini di Senangai. Betul, betul sekali. Jadi pariwisata juga ini multi-flyer efek. Bagaimana pariwisata itu bisa menghidupkan UMKM, pariwisata bisa menghidupkan semua yang terkait mulai dari makan, minum, kemudian souvenir dan lain-lain itu sangat terkait dengan pariwisata. Nah memang benar sekali bahwa kita sayangkan Sulawesi Selatan ini masuk dalam kategori zona yang masih tinggi untuk penyebaran ataupun dampak dari COVID-19 ini. Nah ini sangat tinggi dampaknya dibanding kasus bom Bali, kemudian kasus terorisme maupun banyaknya permasalahan yang lain seperti bencana alam dan lain-lain. Nah COVID-19 ini sangat berdampak tentu saja. Saya ulang tadi yang dikatakan bahwa memang sektor ini yang paling lama yang pernah kami rasakan selama bergulut di dunia pariwisata kurang lebih 30, kalau saya hampir 30 tahun bergulut di dunia pariwisata, pandemi yang paling berat untuk kami rasakan. Jadi yang perlu difikirkan adalah Asita mencoba untuk berusaha menggerakkan bukan hanya sektor domestik, tetapi lokal domestik. Maksud saya begini, kita ini di Sulawesi Selatan, orang Makassar ini masih banyak yang mungkin belum pernah melihat Toraja, masih banyak yang belum pernah melihat Malino, Sengkang, Bira, dan lain-lain ya. Kemudian begitu pun berengkali sebaliknya. Orang yang dari daerah mau masuk ke Kota Makassar, kalau mereka menggunakan jasa travel agent, jauh lebih bisa mendapatkan hospitality, pelayanan dan kepastian dibanding kalau mereka jalan-jalan sendiri. Nah ini yang berusaha kami menginginkan kepada anggota Asita bahwa ayolah, kita coba memikirkan apa yang bisa kita lakukan dulu. Harapannya sendiri dalam jaga asa dari sektor pariwisata yang memang kita tahu tantangannya cukup berat, karena pandemi sampai saat ini, sampai detik ini juga belum berakhir. Jadi kira-kira yang paling dekat sajalah yang bisa dilakukan oleh Asita dan juga orang-orang yang terhadap Asita yang bisa memang menjaga asa untuk sektor pariwisata yang ada di Sulawesi, Pak. Silahkan. Ya, kami berharap semua anggota Asita, khususnya juga yang berdekat di sektor pariwisata ya, stakeholder, shareholder di sektor pariwisata, bisa terus semangat. Saya yakin ini kedepannya akan lebih baik. Kita harus bisa meyakinkan semua mitra, mitra bisnis, klien, pelanggan, stakeholders internal di Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait normalnya kembali sektor pariwisata nantinya. Entah itu pakai new atau normal secara keseluruhan, kita harus ada koordinasi setiap saat dengan pemerintah ataupun yang terkait dengan pandemi ini, ya mungkin NPB, untuk meyakinkan industri, ataupun menyampaikan kepada industri, ya, dalam hal ini mungkin sektor pariwisata, kapan sebenarnya ataupun apa yang akan dilakukan, sehingga kami bisa juga, apa namanya, menginformasikan ke antara bisnis, ya, stakeholders, shareholder industri lainnya di sektor pariwisata yang di luar sana, ya, karena kami adalah representasi daripada daerah ini untuk mempromosikan daerah ini keluar. Semua kan bertanya. Negara Anda, negara Indonesia, negara Kepelauan, tentunya setiap provinsi atau setiap pulau masing-masing akan menerapkan ataupun berbeda-beda bagaimana penantisipasi pandemi ini, ya kan? Nah, hal itu yang harus kami dengar secara langsung. Kami harus bisa diakinkan, kami harus bisa diinformasikan, dan, ya, supaya kami juga meneruskan kepada mitra kami di luar sana bahwa kalau kebijakan di daerah kami, di negara kami, itu prediksinya akan seperti ini, ya, perkembangannya seperti ini, ya, situasinya seperti ini, dan lain-lain sebagainya. Hal itu yang perlu kami teruskan kepada Sekulder. Nah, yang terakhir adalah memang kami secara masif selalu tetap melakukan yang namanya promosi. Promosi itu jangan kendor. Walaupun pandemi masih ada, PSB masih diterapkan, kami sebagai garis depan sektor pariwisata harus tetap berpromosi. ASITA mempunyai mitra yang sangat banyak di luar sana. Ya, kami akan terus mempromosikan daerah ini, bekerjasama sama Dinas Pariwisata Provinsi tentunya, ya, dengan stakeholder yang lain, akan mempromosikan daerah ini, bahwa istilah Makassarnya, biar me dipakai cina-cina dulu itu orang di luar sana, nanti kalau pandemi berlalu, tetap new normal atau tanpa new, orang akan berbondong-bondong datang ke daerah ini dengan dampak daripada promosi yang tetap berjalan itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Didi atas suatunya yang sudah bergabung bersama kita membahas tentang bagaimana menjaga asapan musuh atas musuh di tengah pandemi. Semoga kita berdoa status pandemi ini segera menurun atau hilang seperti itu, dan apapun kebijakan mau itu normal atau normal.